Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam TV. Ketua PP Pemuda Mohamadiyah, Daniel Anzar Simanjuntak. Daniel Anzar Simanjuntak ternyata tidak saja piawai berorasi, tapi juga piawai dalam baca puisi. Daniel tentu saja tidak bermaksud memendanengi Sukmawati Soekarno Putri. Tapi pada milat ke-86 Pemuda Mohamadiyah, Daniel membaca puisi, Laki-laki Subuh, Pengukir Sejarah. Kemampuan seseorang dalam orasi dan baca puisi, tentu menjadi hal yang berbeda. Bagi Daniel Anzar Simanjuntak, keduanya menjadi keterampilan yang sulit ditandingi. Bahkan jika dibandingkan dengan Sukmawati dengan puisi konde Indonesia yang viral beberapa waktu yang lalu. Laki-laki Subuh, Pengukir Sejarah. Merupakan puisi yang mampu memberikan pencerahan bahwa hidup ini tidak untuk siapa-siapa, tetapi kepada yang sesungguhnya untuk Rob yang maha pencipta. Seperti apa Daniel membaca puisi, Berikut liputan Syaful Hadi dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ketika keberanian adalah barang mewah, Hai, laki-laki Subuh, Pengukir Sejarah, akan datang bantuan dari Allah. Bantuan yang kau sendiri tak tahu datang dari berbagai arah. Musa tak pernah menyerah menghadapi fir'aun berkuasa lagi gagah. Ingin rasanya dia menyerah, tapi tauhidnya mencegah. Bagi para pemburu ridha Allah, hidup tergelar berbah sajada. Mencari makna tiap ibadah. Bersimpu, tengah malam, pengobat gelisah. Bandit bersekongkol penuh gelisah. Namun, hai bandit, Sehebat apapun rekayasa kalian, Kebenaran takkan pernah kalah. Bagi laki-laki Subuh, Pengukir Sejarah, Takut hanya kepada Allah. Aku mau bersamamu, Memeluk mesra nurani yang mewah. Wahai laki-laki Subuh, Pengukir Sejarah, Camkan, camkan. Mereka yang bertauhid tak pernah kalah. Terima kasih.